Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel kevas misteri video kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul tragedi hutan bayangan seperti apa kisahnya simak bersama di tengah malam yang pekat Andi seorang fotografer alam liar terjebak di dalam hutan yang dikenal dengan nama hutan bayangan dia datang kesana untuk memotret bau nam malam yang jarang terlihat dengan hanya berbekal kamera center dan peta tua yang mulai pudar Andi merasa cukup percaya diri untuk menjelajahi hutan tersebut namun tidak ada yang benar-benar bisa mempersiapkannya untuk apa yang akan dihadapi saat senja mulai beranjak Andi menyadari bahwa dia telah terlalu jauh masuk ke dalam hutan suara-suara malam mulai terdengar kemerisik daun teriakan burung hantu dan desahan angin yang menyapu pepohonan dibalik itu semua terdengar suara samar yang tidak bisa dia identifikasi rasa takut mulai menyelinap Andi memutuskan untuk kembali ke tempat dia masuk tetapi peta yang dia bawa tanpa tidak lagi relevan setiap langkah yang diambil hutan terasa semakin asing pohon-pohon tanpa bergerak dalam bayang-bayang menciptakan ilusi bahwa dia tidak sendiri ketika center Andi mulai berkedip-kedip dia merasakan sesuatu yang lebih gelap dan menakutkan dari sekedar tersesat saat malam semakin larut Andi mendengar langkah kaki mengikuti di belakangnya ketika dia menoleh tidak ada apa-apa hanya kegelapan yang menyelimuti namun dia merasakan kehadiran yang terus mengawasi seolah-olah hutan itu hidup dan bernapas mengintai setiap gerakannya rasa panik mulai menguasai Andi dia mencoba mempercepat langkah tapi setiap kali dia berlari suara itu semakin dekat membuat bulu kuduknya meremang akhirnya Andi menemukan sebuah gubuk tua tampak terlantar namun memberi harapan untuk perlindungan sementara dia masuk ke dalam pintu kayu yang sudah rapuh berderit menambah suasana horor di dalam gubuk terdapat berbagai benda kuno tampak seperti ditinggalkan dalam keadaan terburu-buru saat Andi mencoba mencari sesuatu yang berguna dia menemukan buku cacatan usan halaman-halamannya dipenuhi tulisan tangan yang menceritakan kisah orang-orang yang pernah terjebak di hutan ini dan tidak pernah keluar tiba-tiba pintu gubuk terbanting tertutup Andi merasakan hawa dingin yang menyergak dan suara langkah kaki terdengar mendekat dalam kepanikan Andi memadamkan senter bersembunyi di sudut gelap ruangan nafasnya tertahan saat suara langkah semakin jelas dari celah-celah kayu dia melihat bayangan hitam yang bergerak di luar sosok itu tampak besar dan mengerikan dengan mata merah menyala yang menatap lurus ke arahnya dengan perasaan ngeri Andi menyadari bahwa sosok itu bukanlah manusia ketika bayangan itu mendekat pintu Andi menahan nafas bayangan itu berdiri di depan pintu seperti menunggu detik demi detik dan tiba-tiba bayangan itu menghilang begitu saja meninggalkan keheningan yang menakutkan setelah beberapa waktu Andi memberanikan diri keluar dari persembunyiannya dia tahu bahwa dia harus keluar dari hutan ini sebelum pajar dengan langkah hati-hati dia keluar dari gubuk dan melanjutkan perjalanan meski rasa takut terus menghantuinya sepanjang malam dia mendengar bisikan dan bayangan yang terus mengikutinya tapi dia terus berjalan melawan rasa takutnya saat pajar mulai menyingsing Andi akhirnya melihat cahaya matahari yang menembus pepohonan dengan tenaga yang tersisa dia berlari menuju cahaya itu akhirnya dia berhasil keluar dari hutan dan terjatuh di tanah dengan nafas terengah-engah ketika dia menoleh ke belakang hutan itu tampak tenang dan damai seolah-olah tidak ada yang terjadi Andi selamat tapi pengalaman itu meninggalkan bekas yang mendalam dia bersumpah tidak akan pernah kembali ke hutan bayangan namun setiap kali dia mengingat malam itu dia merasakan ada sesuatu yang masih mengawasinya menunggu di dalam bayangan selamat menikmati